Hai bapak kuih ibu beli tepercantan Pak bab rezeki Masa Dayana kalimat nangge robig pilih robanag pilih artinya apa karena dosa yang menghalangi rezeki manusia hidup manusia tidak berlimpah Kenapa karena ada dosa yang dilakukan oleh kita betaknya soke sedik sedik ya Pak saya tanya ayah nubesih tina dosa te teaya lamun ayah ngerasa Ustadz Alhamdulillah ablima sataun kamari tegaduh dosa dosa tak nyaritak itu naun dosa nah tak ngomong gitu ngerasa tebuka dosa enggak bingung meniasa soleh tete dosa itu merasa dirinya soleh itu juga itu ada dosa tetapi begitu dia setiap hari makanya bapak-bapak ibu-ibu hampir semua gerakan sholat itu selalu dihadirkan kalimatnya robig pilih soh bisi ibu tepercantan Allahu Akbar dina sujud ada subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumad kemudian robig pilih robig pilih tinggal dina duduk diantara sujud dua sujud ke sobig pilih warhamni wajburni semua ada robig pilih saya membaca kenapa Rasulullah setiap hari beliau itu beristighbar 70 kali walaupun Rasul tidak pernah berdosa jawabannya karena semua doa selalu ada kalimat robbanag pilih dan robig pilih Kenapa Bu Bapak hubungannya karena dosa ngahalangan hirup manusia anu tadi nak bakal menang rezeki jadi hente anu tadi nak bakal tumaninah jadi hente kudosa mah sadaya nageh jadi tenikmat dinahiru dunia wad-din ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd pakola rasulullah sallallahu alihi wassalam inna allaha la yahrumu rizqo bidan bin an yusibahu wa kola aidon bapak bapak ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah hadirin ikhwatul iman rahimahkumullah kemudian selanjutnya ibu bapak saya akan menandai ataupun apa akan ngobrol di sini ya bukan ngaji lah genek naun sahababnya sok disampaikan dimana lamun jamaah mah dibawa ngobrol sok ngaji tapi lamun dibawa ngaji sok ngobrol mata kayak nama orang-orang ngobrol lah senang ngara ngaji ya sahabab lamun dibawa ngaji jauh langsung ngalobrol nah jadi gini hidup berlimpah itu berbeda dengan orang yang hidupnya sagala ayak ini bedakan Pak manusia yang hidupnya berlimpah belum tentu sagala ayak jelamak nyusagala ayak cantang tuh hidupnya berlimpah berlimpah segera sakituh lah ulah wakata rikti sabu saducu mulai kasorot ya luar biasa ya kan kewek yang pamitos iyo langsung kia pamitos kawon melangsung kian kayaknya insyaallah mudah-mudahan pak kuat-kuat wejing ustadznya satu lagi bu orang yang dia banyak sesuatu belum tentu hidupnya berlimpah tapi orang yang tidak punya sesuatu bisa saja hidupnya berlimpah kenapa karena keberlimpahan hidup itu dipengaruhi satu pikirannya sehat dua hatinya tenang anukatilu sagala kabutuhan anak kacumponan ku Allah taita berlimpah ngarana soksa kali deipa ngarah ibu wih ti dia oh abdi tesina atau giningan Alhamdulillah satu orang yang berlimpah pikirannya sehat yang kedua hatinya tenang yang ketiga sebulu atau seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah tekudu sagala ayak no penting ma dimana butuh ayak sakituwek kerenon sagala ayak dimana butuh ewek meningkeneh sagala ewek tapi ayungal butuh tahe ta hirup masakituwek ya makernya motivasi wek ya mabu dan sebenernya orangnya butuhnya kenapa karena orang yang dia itu berlimpah selalu berpikiran bahwa dia itu apa dia itu sehat pikirannya yang kedua dia itu apa hatinya tenang dan yang ketiga kebutuhan hidupnya dipasilitasi oleh Allah tapi ada yang membuat tiga ini menjadi tertutup itu akan tidak hadir dalam kehidupannya apabila orang ini punya dosa sesungguhnya Allah akan menghalangi rezeki seseorang dengan dosa yang dia lakukan jadi nungah halangan jami tina hirupmu tadi nyata dosa hijiwe eta nyak tom seur seur tehing jelama benghar loba dosa moha tenang moha hirupna nyak jelama miskin bu tapi hirupna teboga dosa tenang hirupna ge ngagoler dimana wae gtesien kabe akun rezeki sakitu wek sampai saya kemarin ketemu pak dengan pengurus masjid nusukabe beres ngobrol cani nakdak namanya bahasa indonesiana cari nakdak ya nah itu udah ya saya udah ngenah kan bahasa sunat udah beres sholat lalu dia ngobrol Ustadz pak ceng te didia to sabaralami tilutawun Ustadz di masjid wek bobo sang sahah nyali rawe aribojo pupus ngantun ke abdi madidia wek tapi Ustadz ni nikmat hirupna abdi matuang senang unga rumah makan etete parebut hoyong masihan ke abdi coba bu tostuang tostuang te acan ih na tuang di abdi tostuang te acan ih tuang di abdi unga adin ten tilukali tuang te etete nuna wisante rumah makan wae bali etete temayar nasing te asani mat tah anugaduh rumah na makana wae ma tebisa tuang nah on sabab na nunggaduh rumah makan aloh bapak nyakit ariman ni nagra unga rumah makan ditawisan ta etan ima ta ta iye bunuh gitu begitu dia Ustadz abdi ma sholat ungal waktu sena berjamaah nunggaduwa abdi ma adan ti ditotos beres sena sholat terus abdi ma adan sholat kemudian beberes masjid goledak bopo kurunyung nu masihan tuang te eta gini nganya ta iye hirup nunggaduh bumi te acan te didewe sena dimihrob iji tapi abdi sena hati menibinya te lamun abdi ngantunkan sigana abdi masena ayena husnul khotimah ni'mat luar biasa tebisa dibohongan pak tah dengan gitu kartos sok sakali dei nyek mending tibrak sare mending loba duit lantun entong duanan apaan milih ngaran lagi hari duanan ama tukudu dipilih tukudu ayah pertanyaan mending tibrak bobo mending loba duit kenalan sok jujur we iye mah ngarah nang ngarah jelas balik tide terek sarare reklah loba duit ya bu orang yang dia itu punya atau banyak uang belum tuntuti berasare tapi anu teboga duit aloh pak nututi berapa tapi persoalannya adalah dimana nah ini ada yang mengganjal dalam pikiran manusia apabila apa apabila dosa rutin dilakukan itu akan menutup nurani dan itu akan menutup pikiran yang sehat batin yang bersih kemudian segala kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi oleh Allah tidak terpenuhi oleh Allah tinggali orok orok teku dulu lumpatan lamun orok lapar tinggal nangis denger langsung ke ibunya dipasihansi susu ayah kacaritakan pak orok dua bulan lamun lapar jauh langsung dia cukup menangis kenapa? karena bayi tidak punya dosa dia bersih kulu mauludin yuladu alal pitrah semakin bersih manusia itu akan semakin fasilitas hidupnya diberikan oleh Allah sok tinggal janin di dalam perut seorang ibu manusia itu pak tidak perlu apa-apa dia bergerak begini saja sudah dipenuhi selapan bulan sepuluh dinten dinajrok patuangan pernah ngobrol jeng orang tapi orang badak pak siapa yang memfasilitasi? Allah kenapa ustaz begitu? karena janin di dalam perut ibu itu bersih luar biasa begitu bro bersih keneh bu begitu budak ngabadagan ayah dosa mulai apa tadi nak rezeki tadi bikin kudunayangan sorangan kartos jadi rezeki mah di pengaruhan ku dosa beki loba dosa ku Allah beki dijauhkan rezeki beki bersih jami beki dideketkan pak rezeki nanti aku Allah inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita inna Allah khala yahrumu rizqa bidan bin an yusibahu sakali dey mending tibrak bobo mending loba duit eh apaan biat ya pertanyaan pengarah ayat jawaban ya nah sok orang lajeng kendi kita ditaruh sedih kudung ngesiap jawaban nana apa yang membuat orang itu ada tipe-tipe manusia melakukan dosa yang pertama adalah apa pertama ada tipe orang melakukan dosa dia berdosa tetapi dia tahu ilmunya diajar weh kadituka dia tapi dosanya rementa ya tipe nuka hiji jamin sok kadituka dia diajar pak niangan ilmu kadia niangan ilmu kadia diajar kadituka dia nepikan ke waktu beak niangan ilmu tapi dosa dikereya orang yang pertama adalah orang yang memiliki tipe banyak dosa tetapi dia punya ilmu artinya apa ilmu yang dia pelajari hanya sebagai hiasan saja diajar weh hungkul eh sama kerenaon ah eh sama ker aksesoris tapi dosa nama tinggal dikereya eh sama seperti ibu bapak gaduh piring tina emas dan erik dianggul ulah emas erik lebar bapak sena hayong tuang di nalur entong sena lebar nge seantep iya ma urang tengali weh hungkul matak doks disebut etetenon piring deleh ngarana ya cukup kita melihat aja tapi tidak pernah dia dipakai ada tipe manusia yang seperti itu yang kedua ada orang berdosa dan dia tidak tahu sedang berdosa karena dia tidak mau belajar kan ayah jami pak ngelakukan dosa tapi te apalen ker dosa naon sabab na mung diajar nu iya ma nu itu ma diajar wae beki apal iya dosa tapi dikereyah dosa na yang ini ma engga dia itu melakukan dosa dikereyah dosa na cuman dia tidak mau belajar dan akhirnya dia tidak merasa berdosa padahal etate dosa tipe nuka dua ini adalah orang pendosa dengan orang dengan tipe yang seperti itu ngeliatak enuknya gini tarah sholat tarah sodako tarah ngaji dibejaan te ah ken bais nah kyewe hirup mah kita nges apal etate pak dosa ngan te apal iya mani nate kermi lakukan dosa tapi tidak diajar nah tipe orang ini juga berat nanti berhubungan dengan rizki Allah juga dan keberlimpahan hidup juga berat yang ketiga ini apalin bu tipe-tipe manusia berdosa bu ya pak ye apalkan nuka tilu ada tipe orang berdosa tapi dia diam diam itu artinya di depan umum bager tapi ditukangin padahal dia teloba dosa tak nukil nurada bahaya oge pak eh dipayunen emani syaroleh teh buat yang ditukangin mah ini juga lebih berbahaya kenapa? kalau yang seperti ini biasanya itu silent killer yaitu apa? dia membunuh dari belakang tetapi dia merasa bahwa dirinya melakukan dosa dosa di depan umum tapi dia tinggalin sok cobi pak nah iya jami ayah dosa tapi dia kepangih dukikin kapunten bojo nawe te apalin salah kina te sok dosa udah bager udah bager abdimah pun lancik eh soleh bojo na ngelakukan dosa salah kina te apal pak alhamdulillah alhamdulillah usah disana bojo mas nah soleh ha tarah sena milan tak ketinggalin te apalin salah kina te tah yinuk ya pak iya waduh iya marah aku doa apikwe sabab ayah jami ngepikin kapupu salah kina boga dosa te apalin ada juga suaminya atau istrinya punya dosa suaminya sampai meninggal tidak tahu nah inilah yang ketiga tipe orang yang berdosa seperti itu kan istri soleh taha te ayah dua ayah soleh ha ayah soleh ha dua pak bojo kumaha alhamdulillah ustad soleh ha nuhijidih bapak kumaha bojo alhamdulillah ustad pun bojo mas soleh ha nah apa menghahna terakhir rudet jadi artinya ibu bapak ada dosa-dosa yang dilakukan yang manusia tidak tahu karena kita melakukan dan kita tutup dosa itu di depan umum yang keempat ada orang melakukan dosa dia tidak malu sedang berdosa santai weh di kamera menikaralem gitunya di parilem menikaralem karena orang ini melakukan dosa karena dia sudah apa sudah tenang hati nuraninya sudah tertutup kalau kamu mengumumkan pembunuhan kalau kamu tidak membunuhkan kamu mengumumkan kenapa? karena saya tidak berbicara sekarang berbicara zaman nabi musa zaman nabi musa begitu juga sama begitu dia mengatakan siapa pembunuh ini kata orang-orang sampai ditanyakan kepada nabi musa padahal orang yang mengatakan siapa yang membunuh itu adalah dia yang membunuhnya nampang mentakkan nabi musa yang musa kalau kamu seorang nabi tunjukkan kepada kami siapa yang membunuh orang ini sampai seperti itu kita pembunuhkan kita tidak punya dan tidak menjadi orang kita tidak akan mengatakan kita akan mengatakan di kamera kita memiliki semua orang sampai kita kita berbicara kita tidak merupakan kita tidak berbicara dan orang sudah tidak malu diasupkan ke penjaranya kita berbicara yang manusia pun tidak Pak, nomor ilma Tung boro-boro jeng manusia Jeng alohwe te era, manja jeng manusia Era, sakitu we Yah, alhamdulillah Tadi ajar, nuka lima Ayah jami ngelakukan dosa dipilihan Anuraletik we Ah iya, iya alit Ah saya etik, jadi lamun mawok te Saya etik, saya etik, tapi remen Arin itu kan badak langsung 17M itu manja Udah saya etik we, tapi nyicil Wah ini remen, ah iya mada alit Ah iya mada alit, rata-rata orang yang Seperti ini nomor lima Karena dia tidak melakukan dosa besar Tapi dosa-dosa kecil, sakirana badak Tinggalkan, sakirana letik lakukan Ini yang ada, kuntan bu Saya tanya, hari ngomongkan batur, dosa ageng Dosa alit Lan? Nanya kak ibu-ibu, pasti letik pak Nya Naruskan kak ibu-ibu, pasti letik Hari letik jeng badak, maku maha panjang Namun ngomongkan batuna Lima jam kaditu, badak bu Namun ngomongkan batuna Sa etik, lima menit Tak ada letik sakitu Tetapi sebetulnya Bukan persoalan kecil dan tidak Allah yang mengukur Satu, dia tidak berjinah Dua, dia tidak membunuh Dia tidak syiri kepada Allah Di luar itu Manusia melakukan dosa-dosa yang kecil Dan yang terakhir Tipe yang ke enam Orang yang melakukan dosa Langsung bertobat Inilah yang orang Kata Allah Namanya Mukhlisin Wah, ini iya Wah, ibu Urangwe Insya Allah Kata Allah Orang nomor enam Dia melakukan dosa Aku akan berikan Satu hadis Kata Rasulullah Man aksaro minal istighbari Barang siapa yang dia itu Senantiasa beristighbar kepada Allah Ja'alallahu likullihamin parojan Maka aku akan bereskan Dari setiap kesedihannya itu adalah Sesuatu jalan keluar bagi dirinya Diberikan ketenangan Wa min kulidikin Ya Dan dari setiap dia kesulitan hidup Makrojan Ada jalan keluarnya Wayar zukuhu min hai sulayah tasib Dan oleh Allah akan diberikan Rizki yang tidak disangka-sangka Bapak ibu Mual ayah jelemah Nuh bersih tina dosa Tapi anu bakal mukakin pantau rizki ma Dimana boga dosa Langsung tobat ke Allah Maka Ibu bapak ikuti Tiga nabi yang hebat Dalam menanggulangi dosa mereka Ngarah jantan ilmu Kangu urang Hiji nabi adam Dua nabi yunus Anu katilu Nabi sulaiman Lihat Tiga nabi ini Hidupnya berlimpah Setelah dia melakukan kesalahan dihadapan Allah Satu nabi adam Ya Dosa nabi adam naun pak Bu Kalau patah nabi adam naun Teseer Allah mewarangki Wakula minha rogodan Hai susi tuma Kata Allah Silahkan anda nikmati apa yang ada di surga Tapi aku minta kepadamu Ya hai adam apa Wala takroba Hadis sajarata Patakuna minadolimin Adam kagoda Terlas andina nyaketan Sitangka nuetak Petik Dituang Cek Allah Jeng Kan nabi adam Sang sitihawa Pak akrojahumma Mima kanapi Nabi adam dosanya itu saja Kabayang pipat Bu Dosa nabi adam Kitu hungkul Nyaketan Nyaketan tangka Teloba Tersakitu Cek Allah Teulah nyaketan Etas Nabi adam Dan bernyata Kumaha punya Dan jeng sitihawa Nahan sababnya Harita di surga Tekan Ayah iblisan Dijero Digoda Luar biasa Iblis matong Boroboro Can loba Jelma Nah loba Jelma Menangkene Sakitu Komo harita Nabi adam Jeng sitihawa Duaan Iblis nyalira Atau iblis Sabarijibu Ayah Jelma Loba Iblis Naetakene Ya Kapa Ketika dia dekati Ambil pohon Ataupun betik-betik Lalu dia makan Pak roh jahumma Mimma kanapi 600 tahun Adam itu Tidak pernah Melihat langit Karena dia malu Kan adam Iswana Sarebu Kurang 40 tahun Begitu dia melakukan Kesalahan di surga Kemudian diusir oleh Allah Nabi adam Dia tidak mau Menang Ataupun Tanggah ke langit Ataupun Kemudian ditanya Oleh para malaikat Ya adam Kenapa kau tidak Mau menanggadah ke langit Katanya Dia mengatakan Aku malu Sama Allah Karena aku punya dosa Dan aku tidak pantas Untuk tanggah Karena saya Loba dosa Dosa namunghiji Nepikinkah Gene peratus tahun Tetangga Udang melobak dosa Habernya tararangah Nabi doa Nabi adam Itu 300 tahun Nabi adam berdoa Rabbana Dolamna Anpusana Wa ilam Tagbir lana Lanakunana Minalkhasirin Didokumentasikan oleh Allah Dalam Quran Surat al-Arab Doa Nabi adam Apalkan bu Ya Kusim kuring Dia kan Dia jarkan Doa Ada tiga doa Penghapus dosa Yang akan membuat Hidup kita Jadi berlimpah Satu Rabbana Dolamna Anpusana Wa ilam Tagbir lana Lanakunana Minal Oh sirit Nabi adam langsung 300 tahun Tidak doa Eta pak Terus saya Nga doa Eta Dina sujudna Rabbana Dolamna Rabbana Dolamna Anpusana Terus beliau Berdoa Yang seperti itu Akhirnya Apa Dibuka oleh Allah Cik Allah Engkau Jangan Terus menunduk Ya Adam Cik Bahasa Tengah Begitu Sudah Diampuni oleh Allah Lalu Nabi adam Tangah Dan beliau Melihat Ada ribuan Malaikat Yang sudah Menunggu Kehadiran Dirinya Semenjak itu Nabi adam Dipertemukan Dengan sitihah Atau dengan sitihawa Semenjak itu Allah Memberikan Keberlimpahan Hidupnya Dosa Nukahiji Anudilakukanku Urang Yaitu Dosa Kepada Allah Dan doa Yang akan Membuat kita Lebih tenang Adalah Rabbana Dolamna Anpusana Wa ilam Tagbirlana Lanakulana Minal Khosirin Itu Surat al-aruf Ayat Sabara Surat al-aruf Ayat Ken Baik Nanti apal Kabihana Nama Teerat Silahkan Buka Doa Nabi adam Yaitu Rabbana Dolam Naan Pusana Akhirnya Dibuka Dipertemukan Oleh Allah Dengan Istrinya Dan Semenjak itu Nabi adam Bro Isina Sitihawa Babar Bro Teras Sitihawa Babar 125 Kali 125 Kali Tanpa Dan Selalu Kembar Selalu Kembar Dua Laki-laki Dan Perempuan Laki-laki Dan Perempuan Kabayang Babar 125 Kali Tengah Ngebidan Bro Setiap Mau melahirkan Cabaku Nabi adam Patuangan Anak Bro Rek Babar Cabaku Nabi adam Bro Ini Ada renteng Sebenarnya disebut Sebenarnya disebut Mahrojan Sok Cobian Ibu Bade Babar Cabaku Bapak Morojo Mua Heda Beda Masalah Nabi adam Cabak Morojo Cabak Beda Masalahnya Yang pertama Kenapa Lamun Ayena Ibu Ibu Rek Babar Cabak Patuangan Naku Salakina Terus Kaluar Atau Kernaun Ayab Bida Nger Nga Haruleng Dokter Kandungan Nga Haruleng Darizkina Gebeda Ku Alo Tos Dibagi Bagi Rezeki Nah Mata Kerizkina Nama Ker Iye Ker Iye Ker Iye Nabi adam Hanya Wajar Sekali Dicabak Borojol Sekali Dicabak Borojol Itulah Yang disebut Apa Waro Zakohu Min Hai Sulayah Nah Tasib Hiji Eta Dua Yang kedua Nabi Yunus Nabi Yunus Apa dosanya Kesalahan Nabi Yunus Apa Beliau lari Dari umatnya Kenapa Karena umatnya Didakwahi Berapa puluh tahun Nabi Yunus Berdakwah Di depan umatnya Akhirnya Dia Mengikuti Rombongan Rombongan Di perahu Kata dia Aku akan ikut Rombongan itu Akhirnya Dia ikut Dengan Rombongan Satu perahu Dengan pikiran Mudah-mudahan Dengan kabur Katanya Itu akan Membereskan Masalahnya Ternyata Ibu-ibu Bapak-bapak Di tengah Laut Rombongan itu Menjatuhkan Nabi Yunus Ke dalam Laut Sugan Terek ngulungan Adipat Tengah laut Dialung ke Nabi Yunus Ke tengah-tengah Laut Pak Begitu Dilemparkan Nabi Yunus Lalu Dimakan Nabi Yunus Berada di perut Ikan Dan dia Merasakan Tiga kegelapan Bapak-Ibu Tinggal Namun jami Melakukan dosa Poek na tilu Sakitu Tilu Poek Dina kehirupan Urang Yang pertama adalah Nabi Yunus Gelap karena Ada dalam perut Ikan Yang kedua Dia gelap Karena waktu malam Yang ketiga Berada di dasar laut Apa yang dilakukan Oleh Nabi Yunus Beliau berdoa Apa Dalam perut Ikan Doanya La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Minad Dolimin Dua Apalkan Doanya Kayalah Munrudat Wai Hirup Ngadoa Nu Eta So Ya Munrudat Wai So Eta Nauen Aduh Ya Allah Abdi Sampai Sampai Hirup Hirup Teng Di Cangan Kualo Nga Doa Atu Dina Sujud La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Minad Dolimin Surat 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 Nauen Bu Ken Bae Te Arapal G Santai Dan Berjamaah Te Apal Nage Jadi Te Erat Teng Tapi Namun Orang Anuti Apal Hiji Dua Kan Anuti Apal Isinya Ini Suatu Dalam Quran Oleh Allah Sudah Disebutkan Yaitu Allah Menyebutkan Bahwa Nabi Yunus Pada Saat Dia Bersujud Dan Pada Waktu Dia Berada Di Dalam Perut Ikan Beliau Berdoa La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Minad Dolimin Beres Kalu Warte Pak Kalu Warte Bu Nabi Kaluar Dikaluarkin Kualo Jobrai We Bu Caang Pak Dijero Laut Anutadina Poek Tilu Poek Dijero I Atau Dalam Ikan Nabi Yunus Kemudian Keluar Saya Menyimpulkan Lamun Hirup Poek Sok Turutan Nabi Yunus Kumahan Satu La Ilaha Illa Anta Apa Hidup Harus Bertauhid Yang Kedua Subhanaka Maha Sucikan Allah Ini Kuntu Minad Dolimin Naon Tobat Ka Allah Jadi Iye Namun Boga Dosa Tobat Ngkeku Allah Dibukakan Sadayana Gesami Nabi Adam Gek Tadi Robbana Dolamna Anpusana Tobat Nabi Yunus Kumaha Akhirnya Juga Sama Tobat Oleh Allah Dibukakan Seperti Itu Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Kuncinya Disana Ya Alhamdulillah Dua Nya Bisi Rudet Hiru Eta Ubarna Ustaz Abdi Terus Nga Doa Eta Rudet Berarti Ayak Nulain Ayak Canberes Masalah Jengbojo Matos Beres Jengbudak Matos Beres Tapi Usaha Abdi Sini Haben Kik Kik Cek Allah Kih Nga Saba Boat Tidak Masalah Canberes Selama Ada Dosa Yang Masih Kita Lakukan Dan Belum Dibereskan Atau Dibereskan Atau Dibersihkan Oleh Allah Maka Itu Akan Menghalangi Rizki Bagi Kita Semuanya Paham Ya Pak Terakhir Tuh Tinggal Terakhir Tos Sajam Lihat Dacan Tos Ngesang Ngoprot Dijerok Lala Wora Ya Ya Masam Jengput Sala Itu Ya Kemudian Yang ketiga Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Dengan Nabi Daud Bagaimana Mempertahankan Keberlimpahan Rizkinya Dari Allah Nabi Sulaiman dia seorang keraja, kemudian apa kerajaannya luar biasa tetapi apa yang dimintakan, walaupun dia katanya tidak punya dosa tapi Nabi Sulaiman selalu berdoa kepada Allah Surat Sod ayat 35 dan 24 Nabi Sulaiman walaupun tidak punya dosa untuk mempertahankan keberlimpahan hidupnya beliau berdoa Artinya Ibu, Bapak saya tanya Doa ke Ibu Rama naun mimitina Bapak saya tanya Bapak saya bersih tina dosa Namun saya merasa Ustaz Alhamdulillah ablima satahun kamari Tidak aduh dosa Dosa Tidak nyari tak itu Nauan dosa Tak ngomong gitu Ngarasa teboga dosa Nggak ablim ini asa soleh Tidak ada dosa Merasa dirinya soleh itu Tidak ada dosa Tetapi begitu dia setiap hari Makanya Bapak-bapak ibu-ibu Hampir semua gerakan sholat Itu selalu dihadirkan kalimatnya Robik pirli Soh, bisi ibu tepercantan Allahu Akbar Dina sujud ada Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumad Kemudian Robik pirli Robik pirli Tinggal Dina duduk diantara Dua sujud Robik pirli Warhamni Wajburni Semua ada Robik pirli Saya membaca Kenapa Rasulullah setiap hari Beliau itu beristighbar 70 kali Walaupun Rasulullah tidak pernah Berdosa Jawabannya Karena semua doa Selalu ada kalimat Robanak pirli Dan Robik pirli Kenapa Bapak hubungannya Karena dosa Ngahalangan Hirup manusia Anutadina Bakal menang rizgi Jadi hente Anutadina Bakal tumaninah Jadi hente Kudosa Sada ya nage Jadi tenikmat Dina hirup Untuk itu Bapak-bapak Ibu-ibu Hindari Dari tipe-tipe Dosa yang tadi Tapi apabila Kita punya salah Meminta kepada Allah Dengan kita Doa yang sudah Diajarkan tadi Tiga doa Yang ini Akan membuat Hidup kita berlimpah Satu Robbana Dolamna Yang kedua La ilaha ila Anta subhanaka Inni kuntu Minad dalimin Yang ketiga Robik pirli Wahab li mulkan Layan bagi li ahadin ba'di Innaka antal wahab Insyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu Tidak ada manusia yang bersih Tetapi Tidak ada manusia yang dia Bergelimang Gelimang dari dosa Pertanyaan terakhir Dari saya Ya Pertanyaan terakhir Ibu Mening lo baduit Mening ti berasare Sampai saya pernah menerangkan Sampai saya pernah menerangkan di berbagai pengajian Pertanyaan terakhir Kalau satu hari Tidak ada manusia yang bersih Lagi Terakhir Bapak-bapak Ayah 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 Obat tidur Pangawas 500 ribu Sekali Nuang Dukir Kasur Saga gengkir panghaus na lima puluh salapan juta lamun di pencet etat kaluar aromat rapi jauh tunuh ayah ibu-ibu melih kasurnu eta di pencet tisarewai mikiran anu lima puluh salapan juta jadi kesimpulannya nama di dinawe atuh nya tiasa nebaku orangnya berarti Alhamdulillah nikmat hidup pikiran tenang sekali dipaku dosa lamun dosa ayah sarege mati berak moa ya lamun dosa loba moa tenang kaditu kadiege diudak-udak saya menjamin orang yang melakukan dosa dengan membunuh apapun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah saya yakin hidupnya tidak akan tenang dan dia selalu akan diikuti dengan dosa-dosa yang selalu menggelayut di dalam pikirannya hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala kita simpulkan tiga poin ya tiga poin satu ya hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah apabila kita beristighfar dari dosa kita dua hidup kita akan diberikan setiap kesulitan jalan keluar itu pun dengan istighfar dan yang ketiga kalau kita ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka itu pun dengan istighfar apa munggaduh dosa enggak tobat ka Allah minimal astagfirullahaladzim minimal kita dalam seru sujud selalu sisipkan doa tiga yang yang tadi Pak ya kusimkuring karawas pisang namun ayahwe kalepatan nanti karawas ngedo'awenu etanutilu asajoloplo ngateteh eteteh anutadina poeke kualote dicangkan ima badai mohan rangken batur ima diperaktekin sakituwe ibu bilis caroge loba masalah wai etawela ngadoa etanya pak bilis bojo loba masalah wai etawela ngadoa bisibudak tesoleh wai ngadoa kenwa kenapa karena semua kehidupan kita diselesaikan oleh Allah dari dosa yang dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu insyaallah kusimkuring didoakan cingsarehat sadayana cing barokah keluargana cing digampilkan rizkina begitu ibu wilujeng mangga cingsarehat sadayana bapak-bapak ibu-ibu cing karwat ayana insyaallah ketepang disaneswaktos sarang simkuring tong hilap ngaleet madu sarang daun kelor taheta jurus terakhir sebab etak imunitas yang lainnya mudah-mudahan insyaallah urang sadayana ditepangkendai sakitu anu kasuhun robbana hablana min azwajina wa duryatina kurratayun waja'ana lilmutaqina imama robbana atina piddunya hasanah wapil akhirati hasanah waqina adha banar akulu kau lihada wasdagbirullahali walakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih